KASUS BERMULA KETIKA PELAKU DIANTAR KELUARGANYA KE POLSEK AWAYAN PADA RABU 11.8, sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah untuk diamankan setelah menganiaya korban Rabadi 41, dengan menggunakan parang yang ditebaskan pelaku sebanyak tiga kali ke badan bagian belakang. Namun baru sampai terasma Polsek, pelaku tiba-tiba menyerang polisi sesaat setelah pihak keluarga pergi meninggalkan kantor polisi. Anggota Polsek AWAYAN sempat mengejar pelaku yang kabur namun tidak berhasil. Sebagian lainnya menolong korban yang terluka parah di bagian kepala. Atas kejadian tersebut, Kapolda Kalselirjen Polrikuanto melalui Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hendri Budiman memerintahkan tim dua unit opsional Jatan Ras alias Macan Kalsel dipimpin AKP Endris Ari di Nindra Membak. Apol Res Balangan mengejar pelaku. Polisi harus turun naik gunung mencari keberadaan pelaku yang lari ke hutan perbukitan. Bahkan sampai ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kerja keras tim gabungan membuahkan hasil. Tiga hari melalui medan berat keluar masuk hutan dan perbukitan. Tersangka akhirnya tertangkap juga. Kapol Res Balangan AKBP Zainal Arifin menyampaikan terima kasih kepada tim yang telah berhasil meringkus tersangka dan kini ditahan di Pol Res Balangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.